Salam Sejarah Malaysia, Selamat petang tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Hari ini hari had, baru kita lepas pergi beribadah Yelah, yang paling penting dalam hidup kita Apapun agama kita, kita kena beribadah kepada Tuhan Jangan kemakan duit taram ha, nanti kena pinjara Nanti kena pinjara sia-sia Lagi sedih, halo Kau kena pinjara, istri kau pun kena pinjara Paling sedih di dunia lah Lepas tu anak pula, pun ada peluang untuk jadi muflis Pun lagi kesian lah Lepas tu sudah macam tu Amno pula, berpecah belah Ada orang kena, kena sek Ada orang kena gantung, peralian Macam-macam lah Ada satu artikel yang memang syok lah Sambil kita makan kecang Memang syok daripada sabudin.com.net Tajuk dia, Amno bercita-cita mahu menang Tapi Zahid Amidi makin menambah musuh Yang ini betul, betul bin benar Pelik tapi tak ajaib Sekarang kita kena ubah Pelik tapi tak ajaib Sebab benda ni memang berlaku di dalam Amno Dulu kan saya ingat Zahid dan pemimpin-pemimpin Amno Selalu nafi Di dalam Amno ada banyak kem Ada banyak kem Ada banyak puak Tapi Macam mana mahu nafikan memang benda ni ada Kalau memang benda ni berlaku Pecat-memecat, gantung-mengantung Semua berlaku Hanya kenapa? Hanya kerana Ada orang suka kritik Zahid Amidi Ada orang suka kritik Zahid Amidi Kemudian kerana dia suka kritik Zahid Amidi Walaupun secara dalaman Walaupun dia hanya kritik Dia mengaku dia mengkritik Zahid Amidi Hanya di dalam grup whatsapp ketua-ketua Tapi pun dia kena gantung juga Keahlian selama 6 tahun Kesian dia Amno bercita-cita mahu menang Tapi Zahid Amidi makin menambah musuh Mesyuarat MT 2 hari lalu Secara umumnya Hanyalah untuk bertujuan Memuktamadkan Untuk desak-mendesak Perdana Menteri untuk PRU 15 Mesti diadakan tahun ini Mesyuarat itu seterusnya Disusuli dengan kejayaan Menetapkan agar Ismail Sabri Yaakob Mengadam Yang dipertuan agung dalam tempoh Masa yang tidak terlalu lama lagi Bagi mempersembahkan Tarik, cadangan tarik Parlimen dibebarkan Dalam hal ini adalah Dijangka tarik beliau Mengadap yang dipertuan agung Ialah selepas belanjawan 2023 Yang akan dibentangkan pada tahun ini Iaitu pada Minggu depan 7 Oktober Sebagaimana ditulis dalam artikel sebelum ini Ismail Sabri dipercayai Akan mengadap agung pada 10 Oktober Dan kemudian pengumuman Parlimen Dibubarkan pada Rabu 12 Oktober Iaitu selepas mesyuarat kabinet diadakan Salah seorang naib Presiden UMNO Mahazir Khalid Mengesahkan bahawa Ismail Sabri Sendiri sudah bersetuju Untuk membubarkan Parlimen pada tahun ini Ini masih kabar angin lah Bagi saya Walaupun Walaupun Apa Mahazir Khalid kata Ismail Sabri sendiri sudah bersetuju Tapi belum lagi Belum lagi Masih kabar angin Tapi ialah Politik Malaysia Seperti Nazili Newtiti selalu kata Politik Malaysia selalu bermula dengan kabar angin Kabar angin sejak Tapi las-las jadi kebenaran Mula-mula bilang fitnah Lama-lama Najib betul-betul dimasuk penjara Nah fitnah apanya lagi begitu Menerusi pertemuan semalam Kita berbincang mengenai perkara berkaitan PRU Macam-macam isu dibangkitkan dari segi calonnya Duit, jentera dan macam-macam lah katanya Secara asasnya Perdana Menteri Sudah bersetuju PRU diadakan tahun ini Cukuplah setakat ini sejak komen saya Katanya sebagaimana yang dilaporkan oleh Berita Harian Berdasarkan keadaan itu Berlangsungnya PRU 15 Pada tahun 2022 ini Semacam tidak boleh ditolak lagi Melainkan jika Agong enggan memberi berkenaan Namun demikian Disebalik desakan UMNO untuk mempercepatkan Pembuaran Parlimen yang sudah tentu disertai dengan keyakinan Mampu mencapai kemenangan Parti itu sebenarnya telah melakukan satu Kontradaksi yang mampu menyumbang kepada kekalahan Ia berikutan dalam mesurat MT malam-semalam itu Sementara memutuskan PRU 15 perlu diadakan pada tahun ini UMNO juga membuat keputusan menggantung keahlian dua ketua UMNO bahagian Serta memecat seorang ketua cawangan Mereka yang digantung keahlian selama enam tahun Ialah Tajuddin Abdurrahman Ketua UMNO bahagian Pasir Salak Merangkap Ahli Parlimen Pasir Salak Dan ketua UMNO bahagian Al-Ostar Muhammad Yusuf Ismail Yang dipecat pula ialah Zahairin Mad Yassin Seorang ketua cawangan dalam UMNO bahagian bandar Tun Razak Sebagaimana semua orang tahu ketiga-tiga pemimpin berkenaan Diambil tindakan Adalah disebabkan mereka sering mengkritik Presiden UMNO Ahmad Zahid Amidi Lepas ini kamu jangan kritik dia Kamu belanja dia selalu menungkupi Selalu puji-puji dia Walaupun dia buat apapun salah Tetap puji dia Macam Lokman Adam Terbaik Lokman Adam contoh terbaik Seorang yang sangat setia Najib rasa walaupun sudah masuk penjara Dia tetap setia Sampailah dia kena penjara satu bulan Sampailah dia kena penjara satu bulan Nah kerana menghinda mahkamah Nah ini barulah setia bagus Harap-harap Pemimpin UMNO Banyak-banyaklah lebih setia kepada Zahid Amidi Jangan kamu tidak setia Nanti kalau tidak setia Nanti kamu kena gantung Keahlian Kena gantung Apa itu lah Macam-macamlah Yang paling teruk Dipecat Paling kesian si Zaharin lah Sebab dia kena pecat Sudah itu pemecatan dia pula kesian Dia ini veteran UMNO Sudah lama pun bersama dengan UMNO Pun masih kena pecat Jadi hati-hati yang baru semalam Lahir dalam UMNO Kamu hati-hati Terbaik Oke Cuma sebagaimana kita semua sedar Tajuddin dan Zaharin Kerat mengitip Mengitip pula Mengkritik Zahid Amidi Secara terbuka Manakala Muhammad Yusuf Mengakui kritikan yang dilakukannya Adalah secara tertutup Di dalam grup pasif Ketika PRU 15 Sekian hampir detiknya Dengan kemenangan Ada lamat-lamat yang ingin dicapai Meletakkan UMNO Dalam keadaan paling kuku Dan bersatu seharusnya Merupakan keutamaan Parti itu ketika ini Menggantung kalian Dan memecat mereka Yang bergelar pemimpin Pada ketika ini Adalah tindakan Yang tidak sesuai Kerana ia boleh Mengwujudkan pepecahan Dan merusakkan persiapan Jentera parti Menghadapi PRU Tambahan lagi Jika mereka itu Bersatus Ketua UMNO Bahagia Oke panjang lagi Artikel dia Kamu bacalah sendiri Di dalam Sabudin.com.net Sabudin.com.net Saya baca Dia punya terakhirlah Dalam keadaan sekarang ini Dimana Zahid Amidi Seperti terlupa Kata-katanya sendiri Ditambah dengan Musuh politik sedia Adam memang sedang Menanti Seperti Perlu dihadapi Bagaimana beliau Selaku pengerusi BN Mampu mencipta kemenangan Melalui tingkah laku Yang sumbang itu Sabudinusin 2 September Eh Salah 2 Oktober Mana ada 2 September 2 Oktober 2022 Dan yunadi Seorang rakyat Bergemar di channel ini Kita jumpa lagi Bye-bye Bye-bye Selamat menikmati